Nah di video kali ini saya mau share soal berapa keseluruhan biaya yang saya keluarin untuk road trip Malang Jawa Barat pulang pergi. Jadi mulai dari biaya tol, bahan bakar kendaraan roda 4, penginepan, dan juga biaya tiket masuk ke tempat-tempat wisata yang saya kunjungin selama di Jawa Barat. Jadi lama perjalanan road trip saya ini tuh sekitar 10 hari, dan rutenya adalah Kota Bandung, Sukabumi, Najalengka, Ciwide, Pengalengan, lalu balik lagi ke Kota Bandung sebelum saya ngelanjutin balik ke Kota Malang. Jadi di hari pertama ini saya cuma full perjalanan aja dari Kota Malang meluju Kota Bandung. Berangkatnya jam 5.30 pagi atau setengah 6 pagi, saya masuknya via gerbang tol Singosari karena emang rumah saya tuh lebih deketnya ke gerbang tol Singosari dan keluarnya di gerbang tol buah batu karena emang lokasi hotel saya kan ada di Jalan Asia Afrika, Bandung. Di hari pertama itu mulai dari Malang sampai ke Kota Bandung, full tol untuk bahan bakar, saya dua kali pengisian, dan ngisinya selalu di rest area tol Jawa, yaitu habisnya Rp823.730, dan ini saya selalu pakai yang RON92, kemudian untuk etolnya sebesar Rp676.000, jadi kalau di total itu sekali jalan Malang ke Bandung adalah Rp1.499.730, atau dibulitin aja lah Rp1.500.000. Dan untuk teman informasi, ini kendaraan yang saya pakai adalah Toyota Sienta, transmisi manual, jadi Sienta ini kendaraan 1.500 cc ya. Ini jam 7.15 malam, saya baru sampai di Hotel Bandung, tadi kan berangkatnya jam setengah 6 pagi, total perjalanannya itu kurang lebih 13 jam, dan selama di tol saya sempat berhenti 3 kali di rest area, dan biasanya saya selalu cari rest area yang gede, jadi kayak rest area 725A di Mojokerto, kemudian rest area 456, dan terakhir di rest area Batang ini saya sempat mandi juga disini, karena pas sampai di daerah sini di Batang tuh pas lagi panas-panasnya sekitar jam 2 atau jam 3 siang. Nah, jadi untuk pengeluaran hari pertama road trip itu, bahan bakar Rp823.730, itolnya Rp676.000, dan nginep 2 malam di Hotel Ibis Budget Bandung Rp722.013. Jadi total pengeluaran hari pertama Rp2.221.743. Di hari kedua, masih di kota Bandung, jadi seharian cuma di hotel aja buat istirahat, karena emang kemarin juga udah capek banget, 13 jam nyetir sendirian dari Malang ke Bandung. Ini untuk breakfast juga sudah include waktu saya book hotel Ibis Budget, dan untuk minum juga tinggal nge-refill aja di dispenser hotel. Jadi untuk hari kedua, pengeluaran saya adalah Rp0. Nah, di hari ketiga ini, saya jalan ke Sukabumi dari Bandung. Jadi masuknya itu tol pada Lengi, nanti keluarnya di padalarang. Tarif tolnya ini murah banget ya, cuma Rp4.000 aja, karena emang tolnya juga pendek, kurang lebihnya sih 10 km aja. Nah, yang panjang itu nanti justru di jalan non-tol, setelah exit pada larang ke Sukabumi-nya itu sekitar 100 km sendiri. Nah, ini tadi sebelum berangkat, saya juga udah isi bahan bakar full tank Rp380.910, karena kemarin nggak masih ada sisa 2 bar, jadinya nggak sampai Rp500.000-an. Jadi Toyota Sienta ini kapasitas tanky-nya adalah 42 liter. Dan ini udah nyampe di exit tol pada larang timur. Jadi Bandung ke Sukabumi itu ditaruh 3,5 jam perjalanan ya, jaraknya kurang lebihnya 110 km. Jadi lepas exit tol pada larang timur ini, saya nggak ngerti ya, saya lagi melintas di daerah mana, karena emang tinggal ngikutin Google Maps aja sih. Untungnya yang ke arah Sukabumi nggak ada macet sama sekali, meskipun ini tuh lagi hari Minggu. Tapi arah sebaliknya yang ke Bandung itu lumayan macet. Dan akhirnya nyampe juga di kota Sukabumi, udah ada gerbang tulisan kota Sukabumi, dan saya disambut dengan kemacetan. Tapi karena ini kan emang di daerah alun-alun kota ya, jadinya macet karena banyak orang yang lagi pada keluar. Jadi saya sempat hampir sebentar di alun-alun Sukabumi, buat cari makan dulu, karena emang di sekitaran sini tuh banyak banget pedagang yang jual makanan ringan, maupun makanan barat. Dan ini sekitar jam 7 malam, baru ngelanjutin jalan lagi ke arah situ gunung. Karena emang penghidapannya tuh saya milih yang di dekat pintu masuk situ gunung. Nah tadi tuh selesai makan di alun-alun, ternyata turun hujan deres banget, jadinya nungguin agak sedikit reda dulu, baru ngelanjutin jalan lagi. Ini sama Google Maps, ternyata diambilin rute shortcut, jadi dilewatinnya jalan kadu dampit. Nah, jadi ini tuh masuk ke kawasan pemukiman warga, jadi jalannya juga gak terlalu lebar banget. Kalau papasan sama mobil lain, ya harus gantian. Jadi sebenarnya bisa sih lewat di jalan raya yang lebih besar, tapi ini ya karena saya cuman ngikutin Google Map aja. Jalan arah ke situ gunung nih, kalau malam ternyata lumayan agak gelap ya, jadi kudu tetap hati-hati di jalan, apalagi kalau lagi hujan kayak sekarang. Nah, ini dia, saya udah nyampe di penginepan. Ini saya nginepnya cuman satu malam aja, nama penginapannya adalah Pondok Risky. Jadi per malam tuh harganya 200 ribu, tapi gak ada break fast. Ini jaraknya juga deket banget, dengan pintu masuk kawasan wisata situ gunung, cuman 200 meter aja. Jadi enaknya kita gak perlu keluar duit lagi buat bayar parkir mobil. Dan ini kayaknya cuman saya berdua aja yang lagi nginep, karena emang lagi malam Senin sih. Udah pada balik semua. Nah, ini saya tunjukin sebentar kamarnya. Jadi fasilitas yang ada di sini tuh ada shower air hangat, kemudian parkirannya juga super luas, bisa masuk banyak mobil. Kemudian ukuran kamarnya ini juga gede banget ya. Dan di deket-deketnya penginapan ini juga ada banyak warung makan sederhana, jadinya gak perlu bingung kalau lagi kelaparan. Pengeluaran di hari ketiga ini antara lain bahan bakar 380.910 rupiah, etolnya cuman 4.000 rupiah aja, dan penginapan semalam di situ gunung 200.000 rupiah. Jadi totalnya hari ketiga adalah 584.910 rupiah. Di hari keempat ini saya eksplor wisata situ gunung, mulai dari jam 7 pagi sampai jam ceket penginapan. Nah, kemudian langsung otw ke Majalengka. Untuk masuk ke situ gunung itu, ada dua tiket yang harus kita bayar. Jadi yang pertama, tiket masuk kawasan wisata situ gunung, harganya 16.000 rupiah. Dan yang kedua, tiket rute wisata yang ada berbagai macam pilihan rute dan juga harga. Jaman ini saya ngambil yang rute VIP, harganya 100.000 rupiah, dari free welcome drink, kemudian ke suspension bridge-nya, ke Curug Sauer, lalu ke Keranyang Sultan, dan yang terakhir itu di Jembatan Merah. Nah, selesai dari situ gunung, rencana awalnya kan langsung ke Majalengka. Tapi ketika buka Google Map, ternyata bisa ngelewatin Bogor, jadinya sempat ke Sentul Sementar cuman buat kulinaran. Nah, perjalanan Sukabumi ke Bogor ini sama sekali gak ngelewatin tol, dan baru masuk tolnya itu ketika mau ke Sentul. Dan tarif tolnya juga murah, cuman 7.000 rupiah. Selesai kulinaran di Sentul, baru lanjutin jalan lagi ke arah Majalengka. Dan ini masuk tol Cikampek, dan nanti keluarnya di tol Kertajati. Untuk tarif tol Cikampek itu 20.000 rupiah, dan tarif tol Kertajati-nya total pengeluaran di hari keempat adalah tiket masuk Situ Gunung 16.000, tiket rute Situ Gunung 100.000, tarif tol Bogor 2 7.000 rupiah, tarif tol Cikampek 20.000, tol Kertajati 87.500 rupiah, isi bahan bakar Pertalet 200.000, dan tarif hotel semalam di Majalengka 257.786 rupiah. Jadi totalnya hari ini sebesar 688.286 rupiah. Hari kelima diawali dengan free breakfast di hotel, dan cuman seharian aja ini saya main-main di Majalengka di Kerasi Ring Panyawoyan. Dan waktu kesana ini juga lagi turun hujan dan kabut, jadinya seharian nungguin hujannya reda dulu. Nah, untuk akses ke terasi ring ini, kalau bawa mobil agak sedikit susah ya, karena jalanannya sempit dan juga licin. Jadi butuh waktu yang lama untuk bisa nyampe dan juga eksplor di sini. Di terasi ring ini, tiket masuk per orangnya murah, cuman 5.000, dan parkir mobilnya 10.000. Selesai eksplor terasi ring Panyawoyan, saya langsung balik ke hotel. Dan sebenarnya sih, selesai eksplor Majalengka ini, rencana awalnya mau lanjut ke Ciwi Day, tapi karena lagi mendung dan juga udah terlalu sore, akhirnya saya putusin buat eksten semalam lagi aja di Majalengka. Untuk pengeluaran hari kelima ini, ada tiket masuk ke terasi ring 5.000 rupiah, terus parkir kendaraan di terasi ring 10.000, dan eksten hotel semalam di Majalengka 255.187 rupiah. Jadi totalnya 270.187 rupiah. Dan kebetulan yang punya hotel ini adalah tantenya temen saya, jadi waktu makan malam itu dikasih gratis sama mereka. Sudah hari ke-6 ini hotel ke Ciwi Day, jadi selesai breakfast di hotel Bima, langsung menuju ke Bandung. Ini saya masuknya di tol Cimalaka ya, jadi nanti bakal ngelewatin Cisumdawi Twin Tunnel, dan nanti keluarnya di exit tol Soroja. Tarifnya 57.000 rupiah. Sampai di Ciwi Day ini, saya nginepnya di Bobo Cabin, Rancaupas. Jadi sebelum check-in di Bobo Cabin, harus bayar dulu tiket masuk ke camping groundnya, Rancaupas sebesar 59.000. Dengan rincian tiketnya tuh, tiket masuk mobil 29.000, tiket per orangnya 25.000, dan JLPK Roda Empatnya 5.000 rupiah. Rit semalam Bobo Cabin yang tipe standar, atau yang paling murah sendiri, itu 451.220 rupiah. Dan karena emang ini saya udah di dalamnya Rancaupas, jadinya main sekalian ke Penangkaran Rusa, yang lokasinya tuh ada di samping Bobo Cabin. Dan ini gak perlu bayar tiket lagi, cuman kita beli wortelnya aja 10.000 rupiah buat kasih makan rusak. Rincian pengeluaran di hari ke-6 ini, antara lain ada biaya tol Cimalaka ke Soroja, 57.000, kemudian tadi di rest area Cisumdawu, saya isi bahan bakar lagi, 300.000, dan tiket masuk Rancaupas, 59.000, kemudian beli wortel untuk kasih makan rusak, 10.000, dan biaya nginep semalam di Bobo Cabin Rancaupas, 451.220 rupiah. Jadi totalnya 877.220 rupiah. Hari ke-7 ini saya ngunjungin 2 tempat di CWD, yaitu Kawah Putih dan juga Situ Patenggang. Untuk tiket masuk ke Kawah Putih ini, totalnya 190.000, rinciannya itu tiket masuk mobil sampai parkiran yang deket kawah putihnya di atas, 162.000, ditambah lagi tiket masuk per orang, 28.000. Nah, karena saya pengen ke Jembatan Apung, itu mesti bayar lagi 15.000 per orang. Buat teman-teman yang pengen lebih menghemat, jadi bisa mobil diparkir di parkiran bawah itu cuma Rp15.000 aja. Kemudian untuk menuju ke Kawah Putihnya bisa naik satel, pulang pergi cuma Rp29.000. Setelah puas eksplor Kawah Putih, ini lanjut ke Situ Patenggang, jadi ini merupakan danau terluas di Bandung Selatan. Nah, dari Kawah Putih jaraknya cuma 7 km aja, dan untuk masuk kawasan Situ Patenggang ini, tarif masuknya 1 orang Rp25.000, dan ada tiket parkir roda Rp45.000, jadi totalnya Rp30.000. Di sini saya sempat naik perahunya si Mamang, jadi satu orangnya tuh Rp35.000 aja, dan ini saya cuma berdua, tapi si Mamangnya tetap mau anterin kok kita muterin danau. Selesai semua di Ciwide, ini yang berikutnya lanjut ke Pangalengan, ini lumayan jauh juga ya, perjalanan kurang lebihnya 50 km selama 2 jam via Patenggan. Nih, Pangalengan ini saya hanya stay 1 malam aja ya, ini di Bob's Container, nama penghidupannya, dan harga untuk 1 malamnya itu Rp340.448. Jadi uang yang saya keluarkan di hari ke-7 ini ada tiket masuk ke Kawah Putih, Rp190.000, kemudian tiket masuk ke Jembatan Apung Kawah Putih, Rp15.000, tiket masuk ke situ Patenggang Rp30.000, terus naik perahu di situ Patenggang Rp35.000, dan penginapan semalam di Pangalengan, Rp340.448. Jadi totalnya hari ke-7, Rp610.448. ini hari ke-8 road trip, dan lagi ada di Pangalengan, ini adalah rute terakhir sebelum balik lagi ke Bandung Kota, jadi di sini tuh saya sunrise-an di Cukul Point, dan untuk visit ke sini, ada tiket masuk per orang Rp10.000, serta parkir mobil juga Rp10.000. Jadi di Cukul ini tuh view yang didapat luar biasa bagusnya, dan banyak juga spot-spot foto dan juga selfie. Nah, ini ke tujuan terakhir di Pangalengan, yaitu ke situ Cilenca. Jaraknya tuh cuma 10 kg dari Cukul Sunrise Point, dan sebenarnya hampir sama sih, situ Cilenca ini dengan situ Patenggang, cuma di sini danau-nya nggak terlalu yang luas banget. Nah, untuk ke sini, tiket masuknya per orang Rp13.000, ditambah juga dengan asuransi cuma Rp500 saja. Sekarang udah waktunya aku udah balik ke Bandung Kota, karena emang juga udah mulai mendung dan narah ke Bandung, ini lagi hujan terus banget. Sepertinya juga ini daerah lawan longsor ya, karena beberapa kali saya lihat juga banyak genangan air di tengah jalan. Dan untuk ke Bandung Kota tuh, via Tol Soroja, tarifnya Rp8.000. Jadi balik ke Bandung Kota tuh, saya balik lagi nginep di Ibis Bajet, Jalan Asia Afrika, karena emang harganya murah, dan juga lokasinya ini enak banget, tinggal jalan kaki ke Braga, dan juga pusat kuliner malam di Jalan Lengkong. Dan saya stay di sini untuk 2 malam, sebelum saya balik ke Kota Malang. Di hari ke-8 ini, pengeluarannya tuh antara lain, ada tiket masuk ke Cukul Point Rp10.000, juga parkirnya Roda Empat Rp10.000, kemudian tiket masuk ke situ Cilenca, Rp13.500, lalu ada tarif Tol Soroja, yang arah balik dari Pangalengan ke Bandung, Rp8.000, dan hotel 2 malam di Ibis Bajet, Rp706.62. Nah, total uang keluar di hari ke-8 adalah Rp747.562. Hari ke-9 ini saya cuma di hotel aja ya, karena emang udah capek banget, habis minggu full jalan, dan besok juga harus nyetir lagi balik ke Malang, jadinya hari ini cuma rebahan aja di hotel, jadi untuk pengeluarannya Rp0.000. Dari ke-10, udah waktunya back home to Malang, dan total pengeluaran di hari terakhir ini cuma di tarif tol dari buah batu menuju tol Singosari, sebesar Rp735.500, dan dua kali isi bahan bakar Rp92.000, Rp629.968. Jadi totalnya adalah Rp1.365.460, jadi biaya keseluruhan untuk solo road trip Malang, Jawa, Barat pulang pergi selama 10 hari adalah Rp7.365.824, dan ini di luar uang jajan dan makan. Dan semoga bisa ngerotrip lagi di daerah lainnya di Indonesia, tapi juga gak tau kapan ya. Sekian dulu videonya, dan bye-bye.